Halo assalamualaikum jumpa lagi di channelnya saya Makasela yang membahas biasa saja menjadi luar biasa kali ini kawan-kawan kita akan membahas seputaran ikan koki lagi kawan-kawan kita akan membahas gimana ikan koki itu dan gimana cara perawatannya dan apa ikan koki itu bisa bertahan hidup bisa dibudidayakan di kolam tanpa filter yuk kita lihat ini aku membuat ini mereview kolamnya teman saya guys kolam teman saya ini tanpa filter ini ikan kokinya mantu yuk kita coba kita datang yuk nah ini kolam ikan koki kolam terpal koki oranda kawan-kawan kolam ini tidak memakai filter kawan-kawan cuma memakai pancuran saja kawan-kawan masih seputar ngekoki lagi kawan-kawan ya Oh ya ya jangan lupa subscribe kawan-kawan karena subscribe itu gratis tidak makan biasa biaya kawan-kawan supaya enggak ketinggalan berita tentang perikanannya tutorialnya tentang channel jenakasola kasela sorry kawan-kawan agak blekotek ngonjong cuma dikasih ini cuma dikasih nah pancuran ikan seperti itu aja kawan-kawan supaya ikan kokinya gesit-gesit kawan-kawan walaupun ini nggak ada filternya kawan-kawan cuma memakai pancuran pompa aja kawan-kawan nah kita lihat ikan gini kawan-kawan lagi semuanya ini berjenis oranda kawan-kawan ya ya ada yang lowo juga paling banyak oranda di sini kawan-kawan ikan ini cuma memakai pancuran aja kawan-kawan memakai apa itu namanya pompa air pompa air supaya ikannya pada Senin itu kita perjelas kawan-kawan kita deketin kawan-kawan nah kayak ini kawan-kawan ikannya masih lincah dan gesit kawan-kawan walaupun tidak memakai filter tapi ikan ini tetap lincah karena sirkulasi airnya itu bergerak terus ada arusnya sehingga di sini itu ikan koki ini sehat-sehat sebetulnya kalau ikan koki katanya teman-teman yang di kolom komentar Bang ikan koki saya tidak di filter tapi kok mati itu arusnya kurang deras kawan-kawan karena ikan koki ini semakin kita kasih pompa air yang sangat deras ikan koki ini semakin lincah dan bergerak-gerak kalau kita tidak mengasih pompa ikan koki ini juga diam ikan koki ini gimana ya ikannya ikannya itu suka terbawa arus kalau semakin kita berbanyak arus terus kita ya lincah-lincah nih saya perdekatnya lu lihat tuh ikan koki nya lincah-lincah kita perdekat lagi di pancurannya nah tuh ya kan ikan koki ini semakin deras air kita semakin lincah kalau semakin tidak ada airnya tenang ya ikan koki nya juga tenang begitu juga ya sampai segini aja ya ya